Oke guys, jumpa lagi di channel Dating Automotive Di kesempatan ini kami akan berbagi pengalaman Atau sekedar sharing buat teman-teman Yang pecinta atau pengguna Sehari-hari Suzuki Thunder Semoga bermanfaat menambah wawasan dari video ini Langsung saja kita Jelaskan untuk pengalaman Penggunaan New Megapro saya Menggunakan karbulator Ori Sudah saya ganti ya Kemudian sudah pernah saya ganti Rx King Kemudian saya ganti standar lagi Error lagi, karena ini kualitasnya Yang ini Yang ini yang sudah kepasang ya Ini punya Suzuki Thunder tapi yang KW Untuk harga Rp300-Rp350 ya Nah, bagi teman-teman untuk Mau diganti dengan karbu PE Atau punya Rx King Perhatikan pada bagian Lingkar ini ya Ini kalau ini posisinya tengah segini Dia tidak bakalan masuk di manifold Harus dipotong Coba saja cari yang serinya sudah PNP ya, ada untuk yang Rx King Atau PE untuk di Suzuki Thunder Karena di bagian manifold ininya tipis Nih, lingkarannya ya Jadi kalau misalkan teman-teman Di bagian sininya terlalu dalam Dia bakalan tidak bisa ngunci ya Di bagian sininya Jadi misalkan ini potong dulu Kalau misalkan mau pakai karbu bekas Rx King Apapun yang sudah bagus gitu ya Yang sudah ada di toko Itu sudah ada Tinggal teman-teman aja Langsung ke Nanya ke tempatnya Kemudian Nanya ke tukang bengkelnya Kalau misalkan pakai karbu ini Bisa tidak Pasti ibadah tahu Nah, untuk pengalaman saya Menggunakan karbu KW Suzuki Thunder Cuma dapat Setahun juga ya Kemakaian Setahun lebih lah Ini sudah Langsam terus Jadi harus ganti Apa sih Jadi langsamnya sudah error Harus ganti Karat vakumnya ya Karat vakumnya Bisa jadi sudah Bolong Sobek dikit Ataupun sudah melar Jadi untuk Lompat bensinya Tidak maksimal gitu Untuk di gas Dia Gas Ketinggi Dia mati gitu Nggak stabil Jadi untuk bagian itu Karbulator Ini temanya Karbulator dulu ya Sebenarnya untuk Gas mati Di gas mati Ya mesin hidup Itu bisa Pengaruh dari Kelistirkan Atau bisa jadi Karbulator ya Karena yang namanya Mesin kayak gini Harus Semuanya harus pas Bumpu-bumpunya Ibaratnya Kayak Saos Micin Saosnya itu harus pas Supaya masakannya Menjadi sedap Bidupun sama Dapur pacu pada Mesin ini Kelistirkan harus stabil Kemudian Karbulator yang masuk Ke bagian sini Bensinya harus Bagus juga Stabil Baru dia bisa Menghasilkan Tenaga mesin Yang standar Yang sesuai Tidak mati Digas juga Mau Begitu Nah Misalkan Teman-teman Gendalanya pada Karbulator Error nih Coba Masih banyak Yang bertanya Bang Kalau misalkan Digas mati Itu apa Kemudian Kadang saya Tanyain apinya Bagus Hingga warna biru Atau oranye Kalau misalkan oranye Biasanya sudah Lemah ya CDI Kalau misalkan Oranye Masih banyak Itu masih Bisa Digunakan CDI tersebut Kemungkinan besar Ada kerusakan Pada karet vakum Atau skepnya Sudah pada Barit Nah teman-teman Itu bisa harus Dicek Dipongkar Ya Bongkar Kemudian Dicek Skepnya pada Barit Gak Saya usahakan Kalau misalkan Skep Gak pengen rusak Bensin Di tank Ini harus Ada terus Supaya Tidak Digores Gitu Jadi Kalau misalnya Bensin Kosong Digini Digas Dia akan Narik Skep Ininya Bisa Barit Seperti Itu Jadi Kalau misalkan Teman-teman Karbulator Yang Orinya Udah Error Mau Yang Murah Bang Bisa Menggunakan Karbo Racking Atau Seri PE Untuk Video Sebelumnya Juga Udah Saya Upload Tentang Karbulator Yang KW Yang Ori Dan KW Udah Saya Bahas Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Mau Ganti Versi PE 2 Tak Yang 2 Tak Biasanya Ininya Vakum Tidak Ada Karet Langsung Taligas Tinggal Dikaitkan Dipotong Masukkan Disini Ini Dibuka Aja Tinggal Dikaitkan Nanti Harus Digerenda Kalau Nggak Bisa Masang Sendiri Ya Minta Bantuan Ke Bengkel Nanti Kena Jasa Pasang Juga Nggak Apa-apa Nanti Si Bengkel Tinggal Setting Setting Aja Sekalian Disetting Kargunya Untuk Jenis Tipe PE Memang Settingannya Gampang Dibandingkan Dengan Yang Asli Original Agak Lumayan Susah Karena Kalau Misalnya Karbulator Udah Lama Biasanya Memang Agak Susah Langsam Langsam Karet Kayak Gini Melar Kadang Juga Nggak Bisa Gerak Di Gowes Di Pompa Dia Kadang Angkat Kadang Enggak Karet Sehingga Bensin Kadang Masuk Kadang Enggak Gitu Nah Seperti Itu Aja Teman Teman Jadi Untuk Tergendalanya Pada Karbulator Mau Ganti PE Atau Punya Raging Nggak Apa Tidak Ada Masalah Ya Yang Penting Oli Mesin Diusahakan Ganti Rutin Jangan Sampai Perbulan Bulan Walaupun Bulan Bulan Jangan Dipakai Nggak Apa Nggak Bang Ya Sebenarnya Lebih Bagus Diganti Karena Biasanya Dia Padet Olinya Dia Agak Lengket Lengket Nggak Maksimal Gitu Oke Jika ada Peranyaan Silahkan Komentar Ini Durasinya Sudah 5 Menit Jangan Lupa Like Video Jika Suka Videonya Dan Silahkan Klik Subscribe Ikuti Channel Ini Gratis Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Oke